Assalamualaikum Hai semua Selamat datang di Alamak Nur Jika sebelumnya saya Telah share bagaimana cara Membuat roti unyil Dengan resep yang memakai tangsong Seperti saya bilang Itu resepnya agak sulit Untuk dibentuk karena bahan cairnya Agak banyak Nah seperti janji saya Di video kali ini Saya akan share resepnya Bagaimana cara membuat Roti dengan hasil Yang tetap lembut tapi Dipentuknya tidak terlalu susah Alias mudah dipentuk Tentu saja dengan Tingkat terlembapan yang beda Dengan yang kemarin Nah hasilnya akan cantik Seperti ini Yang penasaran bagaimana caranya Bagaimana resepnya Yuk simak videonya sampai habis Bagi teman-teman yang baru Berkunjung ke channel ini Silahkan di subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Sehingga teman-teman akan selalu update Video-video terbaru dari aku Terima kasih Bahannya Yaitu 200 gram tepung protein tinggi Atau cakra 50 gram tepung protein sedang Atau segitiga biru 50 gram gula pasir Satu sendok teh Ragi kering Satu sendok makan Susu bubuk Satu butir telur Aduk sebentar Kemudian tambahkan 110 air susu Susu segar Yang sudah didinginkan ya Aduk sampai rata Kita akan teruskan Memakai mixer Mixer hingga setengah kali Kalau mau ulen manual Juga boleh ya Teksturnya Tentu saja beda Dengan yang kemarin Dapat dilihat Kemudian Tambahkan Satu sendok penuh Margarin Atau boleh juga Memakai butter Dan mixer lagi Hingga kalis Elastis Nah setelah terlihat Seperti ini Ini menandakan Sudah kalis elastis Ya adonannya Sudah membentuk Bulatan Dan terlihat Mulus Dan tidak menempel Lagi di mangkok Untuk tips dan triknya Memakai mixer Untuk mengaduk Adonan roti Sudah ada Di video saya Sebelumnya ya Boleh di cek Di end screen Dari video ini Sekarang kita akan cek Sudah elastis Atau belum Nah Setelah direntangkan Dan terlihat Membentuk membran Seperti ini Berarti adonannya Sudah kalis Dan elastis Matikan mixer Dan bulatkan adonan Karena ini Satu kali proofing saja Jadi nanti Kita langsung Bentuk-bentuk ya Adonannya Kita pindahkan Ke papan baking Dan potong-potong Sesuai selera Bisa jadi 16 Bisa jadi 20 Atau Disesuaikan dengan Keinginan masing-masing Kita bulat-bulatkan Dan kita mulai Membentuk Ini rollingnya Seharusnya Tidak pakai Rolling yang besar Seperti ini ya Karena saya masih Belum punya Rolling untuk Menggulung Membentuk roti Yang kecil itu Jadi pakai Rolling besar ini pun Tidak apa-apa Kita bentuk Sesuai kreasi kita Masing-masing Dan setelah selesai Dibentuk Taruh dalam loyang Yang sudah Diolesi dengan Margarin Dan jangan lupa Roti yang sudah Ditaruh dalam loyang Kita tutup Menggunakan serbet ya Agar tidak kering Nanti hasilnya Kita bentuk Terus Sampai Selesai Bisa dilihat ya Jika menggunakan resep ini Adonannya lebih mudah Untuk dibentuk Dibandingkan Yang kita pakai Menggunakan tangsong Kemarin Tapi memang hasilnya Kelembabannya agak beda Lebih lembab Yang memakai tangsong Tapi sama-sama mampu Silahkan nanti Dicoba Semua resepnya Boleh pakai Resep yang ini Atau yang Memakai tangsong Di video saya sebelumnya ya Ini saya memakai Isian Apa itu Sosis Sosis Kornet Saya beli yang Langsung jadi Oke setelah semua Dipentuk seperti ini Kita tutup dengan serbet Atau plastik Juga bisa Dan diamkan Selama Satu setengah jam Nah setelah satu setengah jam Hasilnya Rotinya sudah mengembang Seperti ini Sudah besar-besar Kita oles Menggunakan Ovek bisa Menggunakan Susu evaporit bisa Atau air saja pun bisa ya Kita oles seluruhnya Sambil mengoles Sambil Panaskan ovennya ya Kita panaskan Hingga mencapai Suhu 180 derajat celcius Atau Jika memakai oven Tangkering Apinya Api sedang Jada lurung besar ya Kemudian Kita oven Kita marusukkan Di rak bawah Kita oven Selama 10 menit Kemudian Pindahkan ke rak atas Oven lagi Selama 5 menit Oke Nah ini dia Hasilnya Setelah di oven Rotinya jadi Mengembang Lebih besar lagi ya Ini ya Tadi jaraknya Kurang jauh Jadi mepet-mepet Seperti ini Tapi tidak apa-apa Kita dantik Hasilnya Selagi masih panas Kita olesi Dengan margarin Atau butter ya Tuh lihat Hasilnya Masih tetap lembut ya Cukup besar Ini saya memakai Jadi Jadi 16 buah Sekitar 16 buah Satu resep Ini yang Bentuknya seperti ini Sama-sama cantik Nah ini dia Hasilnya Banyak Cantik Cantik Di video berikutnya Insya Allah Saya akan Memberikan tutorial Bagaimana cara Membentuk Varian dari Roti unil ya Yang kecil-kecil Kita bentuk Dengan berbagai macam Bentuk Yang lucu-lucu tentunya Insya Allah doakan Saya sehat Agar selalu bisa Memberikan inspirasi Inspirasi Buat teman-teman semua Kita akan coba Lihat dalamnya Nah ini dia Tetap lembut ya Walaupun memakai resep ini Hanya tingkat Terlembabannya Beda Silahkan dipilih Resep mana Yang teman-teman Cocok dan suka Oke Terima kasih telah melihat Video ini sampai habis Jangan lupa Untuk like Comment Share Dan juga subscribe Jika ada request Untuk dibikinkan Video Atau resep Berikutnya Silahkan tulis Di kolom komentar Sampai ketemu Dalam video aku selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih